Hai guys welcome to my channel yuvin kun hari ini gua pengen ngebahas tentang video pertama gua di YouTube which is video ini topiknya spesifik banget hari ini gua pengen ngebahas tentang tutorial mengenai menu-menu yang ada di game Marvel Future Fight mungkin sekilas aja tentang game ini Marvel Future Fight sendiri adalah game yang dikeluarin oleh netmarble dan game ini merupakan game Marvel yang menurut gua terbaik saat ini untuk game konsol ya game ini dapat dimainkan di Android dan juga dapat dimainkan di Apple iOS nah kebetulan kita akan ngebahas menu-menu yang ada di sini apa aja karena gua ini dulu waktu pertama kali main game ini sekitar satu setengah tahun yang lalu gua juga bingung banyak banget menu-menu yang pada awalnya itu gua nggak ngerti apa yang harus gua lakuin dengan menu-menu ini dan gua juga bingung tapi setelah iring dengan waktu berjalan gua jadi banyak belajar dan gua makin mulai ngerti juga tentang menu-menu yang ada di game ini nah kita akan melihat mengenai seperti kalian bisa melihat Yuvinkun nama channel gua di ujung kiri atas ini kebetulan adalah nama akun gua nama akun karakter gua kalau kita klik disini ini akan masuk ke bagian setting disini akan muncul nama akun gua siapa dan lu bisa klik gambar untuk akun lu yang mau jadi naikkan siapa aja ini tergantung akun dan ini lu nggak bisa sembarangan pilih ini kebetulan gua bisa pilih karakter-karakter ini karena mereka semua udah gua unlock kalau karakternya belum lu unlock uniformnya belum lu unlock lu nggak bisa pilih gambarnya punya gua gambarnya Thanos dengan uniform terbarunya yang ada di film Endgame kemudian di bagian kolom kedua kita ngelihat VIP tulisan VIP gede-gede nih VIP rank 10 ranking gua VIP 10 di game ini mentok di VIP 20 dan untuk mencapai VIP 20 lu perlu duit banyak banget kalau nggak salah dari ranking gua ke VIP 20 aja tuh gua perlu duit mungkin bisa 50 juta kali ada kali ya tapi sebenarnya yang diperlu yang yang mempatokan dari level VIP yang kalian punya itu bukan berdasarkan dari jumlah uang yang kalian belanjakan tapi berdasarkan dari berapa banyak kristal yang kalian dapat untuk satu kali transaksi setiap transaksi itu juga kristal yang didapatkan berbeda-beda tergantung dari item apa yang kalian beli nah VIP ini apa sih tapi sebenarnya fungsinya apa kalau kita turunkan ke VIP 0 ini adalah karakter waktu orang pertama kali main game ini VIP nya VIP 0 mereka nggak punya benefit apa-apa begitu mereka jadi VIP 1 mereka punya benefit seperti ini VIP 2 punya benefit lebih banyak lagi VIP 3 VIP 4 sampai seterusnya VIP 20 benefitnya beda-beda guys nah benefitnya itu macam-macam bisa jumlah unlock level yang lebih unlock level challenge yang lebih banyak sebagai contoh dimension riftnya VIP 0 cuma 0 tapi VIP 10 kayak gua dimension riftnya gua bisa bisa summon 3 kali nah ini kalian bisa baca sendiri disini ada keterangannya masing-masing dan kalau gua go through satu per satu ini nggak akan cukup dalam satu video oke jadi VIP ini memberikan keuntungan seperti itu kemudian kita bahas kolom ketiga yaitu sheet level untuk player baru sheet levelnya itu 0 player maksimal di angka 70 sheet level gua udah 70 nah ini adalah sistem baru yaitu agent level baru diperkenalkan mungkin sekitar 1-2 bulan yang lalu agent level ini memberikan level yang lebih tinggi lagi daripada sheet level nah ini bagus nih ini ada keuntungannya bagi kalian yang udah punya aliansi atau grup dan kalian udah senior kalian mau rekrut orang baru dilihat dari agent levelnya udah kelihatan itu orang main udah berapa lama levelnya udah tinggi atau belum nah agent level ini adalah penjumlahan dari hero badge sama agent badge nih kalian kalau ngeliat di bawah kan ada hero badge level 90 ada agent badge level 36 kalau dijumlahnya jadi agent level kalian hero badge ini apa sih? hero badge ini sendiri adalah jumlah karakter yang kalian punya dengan level tertinggi yang mereka punya jadi makin tinggi level suatu karakter yang kalian punya maka hero badge kalian otomatis juga akan naik jadi kalau gue pencet hero badge ini ini akan masuk ke rooster karakter gue seperti kalian yang ketahui karakter itu dimulai dari bintang 1 sampai bintang 6 bintang 6 kemudian naik akan menjadi tier 2 dan paling tinggi menjadi tier 3 kalian ada lihat angka romawi 3 di ujung kiri atas kan? di kepala Thanos sama di Luna Snow, Thor, Captain America, Spider-Man ini masing-masing di atasnya ada logo angka 3 romawi itu adalah tiernya, tier tertinggi saat ini kemudian tier 2 seperti di Jane Grey, Wolverine sama Black Panther gue ini adalah tier 2, tier yang lebih rendah yang lebih rendah lagi gak ada angka romawinya apa-apa sama sekali nah itu tadi adalah fungsi dari hero badge nah kemudian agent badge, ini agent badge ini kalau kita lihat agent badge ini pengaruhnya adalah dari jumlah material yang kalian gunakan untuk menaikkan agent badge jadi agent badge ini bisa dinaikkan dengan menggunakan material ini adalah material-material yang premium semua, material-material yang mahal yang kalian punya dari komik, dari terus ISO 8, sama dari obelis yang kita punya nah ini pun juga yang bisa dipakai adalah yang level tinggi yaitu bintang 6 semua tapi jangan khawatir, nanti apari kalian bisa farming yang namanya basic agent kit basic agent kit ini bisa di farming setiap harinya dalam satu hari kalian punya kesempatan farming 2 kali dan itu dilakukan di world event kebetulan sekarang gue gak bisa nunjukin karena world eventnya lagi close di world event kalian bisa farming basic agent kit dan kalian bisa farming juga tokennya yang dipakai yang di atas kanan atas itu ada tulisan 1100 itu adalah tokennya ini agent token jadi agent token sama kit ini bisa didapatin dari world event nah oke jadi kit ini udah clear kita sekarang balik ke yang namanya kotak yang tadi nah ini ada facebook di kanan atas ini maksudnya apa? ini artinya kalian menghubungkan akun facebook kalian dengan akun game ini ketika dihubungkan manfaatnya adalah untuk pemain baru semakin banyak temen yang kalian invite dan temen kalian juga punya main game yang sama di akun facebook mereka maka kalian bisa dapet kristal guys dan itu jumlahnya gak sedikit lumayan jumlahnya banyak banget untuk pemain baru oke sekarang kita balik ke alaman pertama tadi di atas yang ada nama gue itu udah terus ini ada gambar petir gambar petir ini apa sih? gambar petir ini adalah energy guys seperti game RPG kebanyakan game RPG lainnya untuk menjalankan misi untuk main challenge atau apapun itu biasanya kan menggunakan energy nah untuk karakter baru energinya itu gak sampai 120 revealnya untuk level 70 balik ke sini tadi shield level 70 itu revealnya udah paling mentok yaitu 120 energy dalam sehari nah kalau VIP terkentu itu lebih gila lagi bisa sampai 130 energy revealnya dalam sehari artinya apa? begitu energy kalian dibawah 120 atau dibawah 130 dia akan reveal setiap 5 menit 1 energy tapi jumlahnya gak terbatas guys dalam sehari kalian bisa lebih dari pelafon limitnya bisa lebih dari 120 bisa lebih dari 130 kayak ini gue contohnya gue punya 140 dan ini nanti gue akan tambahin lagi oke energy ini nanti bisa didapatkan dengan berbagai cara nanti ada sesinya khusus kemudian di sebelah kanannya kalian lihat ada gambar gold duit kuning gold ini duit gue 3,5 juta ini kecil banget game ini butuh duit ratusan juta pun even akan habis dalam sehari kalau playernya bisa tau cara pakenya nah gold ini gak perlu khawatir ini bisa di farming setiap hari jadi lu gak akan kehabisan yang namanya gold tapi biasanya tips dan triknya untuk mendapatkan gold lebih banyak adalah menaikkan level VIP kalian kalau gak salah sampai level VIP tertentu itu kalian bisa mendapatkan gold yang cukup banyak dan itu uang yang dikeluarkan juga gak banyak kok guys nah terus kalian lihat ada gambar kristal biru ini kristal gue ada 1200 ini juga gak banyak kecil kristal ini bisa didapatkan dengan 2 cara berbayar dan gratis untuk gratisannya kita kembali ke menu utama kita pencet kotak kanan paling atas yang ada titik merahnya kita pencet disitu ada challenges kotak ketiga dari kolom paling kanan ada team, inbox, challenges kita klik challenges nah disitu ada namanya daily challenge daily challenge ini adalah melengkapi 5 challenge yang ada setiap hari lu bakal dapet dalam seharinya 25 kristal dikit banget guys karena sebulan cuma 750 nah biasanya gue pakai trik yang kedua yaitu berbayar berbayar ini kita pencet kristal lagi terus kita beli yang namanya Tony Stux Test ini yang paling kiri ini guys Tony Stux Test ini harganya 59 ribu lu cukup beli itu dan lu akan dapet 2450 kristal dalam 1 bulan karena ini dapetnya harian 75 75 75 75 lu kali 30 dapet 2250 ditambah lagi 200 di saat awal beli itu kristal ini penting fungsinya untuk beli uniform uniform untuk menaikkan kemampuan karakter level kalian dan kristal ini juga bisa dibuat untuk unlock karakter oke kita balik ke halaman utama lagi kemudian disini ada gambar jam ada apinya boost boost point ini sebenernya gak gitu penting karena semakin tinggi boost point kalian maka ketika kalian main kalian akan dapet gold lebih banyak experience lebih banyak dan bahkan bisa dapet hidden item atau seperti apapun tapi buat gue ini gak penting jadi gue gak pernah pake yang namanya boost point tapi buat kalian kalau mau di-recharge silahkan ini bayar guys untuk di-recharge boost point kalian mesti bayar pake yang namanya kristal buat gue ini mahal dan gue gak pernah pake kecuali gue dapet gratisan kadang mereka kasih gratisan setiap berapa lama sekali nah sekarang ada gambar kotak chat nih disini kotak chat ini disebelah gambar jam ini ini ada kotak chat kita klik ini adalah fitur chatting ada di game ini di channel ada banyak channel nih ada channel bahasa inggris bahasa korea bahkan ada channel bahasa indonesia juga guys channel ini isinya orang random kalian bisa nge-add orang disana kalian juga bisa chatting ngobrol sama orang yang kalian gak kenal tapi yang penting adalah alliance-nya guys di-tap alliance ini karena kebetulan channel yang gue join adalah channel bahasa jerman di channel ini gue bisa ngobrol sama siapapun anggota tim aliansi gue makanya disebut alliance atasnya di alliance ini kita bisa ngobrol sama aliansi kita anggotanya siapa aja untuk mengkoordinir strategi apa nih buat main dalam hari itu karena kita ada beberapa ada misi yang kita mainnya lawan aliansi lain dan kita harus koordinasi sama tim kita gimana untuk menangin misi tersebut itu akan dibahas di lain sesi kemudian kita akan kembali ke kotak yang gambar gerigi gerigi jam ini gerigi ini adalah masuk ke fitur setting sama seperti yang ujung kiri atas gue akan masuk ke tab option di option ini gue akan bahas yang penting aja ya yang penting adalah di fitur grafik sama performance untuk gadget yang memang RAM-nya kecil atau gadget yang udah agak jadul gak bisa dibuat main game yang terlalu gimana banget grafik sama performanya mesti dibikin low ya guys karena kalau enggak nanti kalian akan jengkel karena setiap main gamenya bakal nutup sendiri dan itu bakal bikin bete atau gamenya nge-lag nah ketika gue bikin low kalian bisa melihat gak misterio gue keliatan kasar banget nih karakternya nih keliatan kan kotak-kotak disana tapi begitu grafiknya gue naikin high misterio sekarang gue jadi lebih keren jadi lebih smooth gambarnya dan itu akan pengaruh juga nanti ketika kalian main ada beberapa game yang grafiknya bahkan gak muncul ketika dibikin low musik sama sound effect gue selalu nolin karena ini annoying banget nah gue hilangin karena ini annoying terus yang penting lagi gue akan seperti yang gue bilang ini adalah daily biometric acquired ini dibikin stop repeating jangan dibikin repeat udah percaya sama gue aja karena kalau kalian bikin repeat kalian bikin repeat seperti ini kalian akan membuang-buang energi sia-sia untuk mendapatin biometrik yang sebenarnya udah gak bisa didapatin lagi dalam hari itu kita kasih contoh aja gue masuk ke enter kanan bawah gue masuk ke epic quest yang ngebatnya fantastic 4 ini gue ambil contoh first family fantastic 4 gue ambil contoh like brothers ketika gue mau mendapatin biometriknya si ben grim ini the thing itu cuma dibatesin guys dalam seri kalian cuma bisa dikasih kesempatan 10 kali kalau lebih dari 10 kali misinya akan tetap jalan terus dan energi kalian akan dipotong 3-3-3-3-3-3-3-3 terus ini nah dengan memanfaatkan fitur yang ada tadi di setting fitur stop biometrik ini stop repeating maka ketika dia udah lewat dari 10 kali misi dan itu misinya otomatis akan berhenti akan keluar pop up nanti akan kasih tau kalian bahwa biometriknya udah gak bisa didapetin lagi dan itu kalian gak akan kebuang energi sia-sia disana oke ini aja kalau dari setting tadi account udah info gak terlalu penting alert ini cuma notifikasi mau di dupeen apa aja yang kuat di hp kalian language ini cuma bahasa untuk gamingnya kalian pakai bahasa apa kalau gue sih biasa pakai bahasa inggris guys karena kebetulan alliance gue juga orang asing kita ngobrol kalau gak pakai bahasa jerman pakai bahasa inggris kemudian balik ke menu utama tadi udah ya tadi atas ada itu udah kemudian kita bahas yang ujung kanan atas yang ada titik merahnya itu biru-biru ada titik merah di ujung kanan atas ketika kita klik ini akan muncul menu nah menu ini gue gak akan bahas hari ini karena terlalu banyak guys kalau gue bahas hari ini satu persatu videonya kepanjangan gue akan tutup gue akan bahas di lain waktu kemudian kita balik ke gambar spiderman ini biasanya ini gambarnya ganti-ganti guys kalau kalian habis masuk ke satu menu kalian balik ke menu utama gambarnya akan berubah-rubah yang muncul adalah gambar hero-hero atau karakter-karakter yang sedang dipromosikan di akhir-akhir ini nah kemudian di ini yang gue goyang-goyang ini ini juga adalah berita-berita promosi mengenai kostum apa karakter apa atau ada berita apa yang mereka lagi pengen kenalkan ke kita nah gue akan masuk ke fitur store atau toko disini di fitur store ini gue akan bahas yang penting aja yaitu di mission shop kalian lihat ada gambar Gwenpool dengan angka 27 di kiri bawah ketika kita klik kita akan lihat wah banyak banget nih guys mana yang harus dibeli basicnya cuman ada tiga yang simple yang nongol pertama kali di halaman ini punya gue itu get 20 exchange daily ini penting banget buat kalian pemain-pemula yang siap keluarin duit setiap bulan sebesar 150 ribuan 149 ribu untuk dapetin karakter-karakter premium mutant makanya disebut exchange daily karena mereka itu cuman bisa di ranking atau bisa dinaikin levelnya dengan exchange dan yang paling menurut gue paling oke adalah gambit disini karena gambit damagenya keren kepake gede banget gitu ini cara kerjanya ketika kalian beli kalian bayar 149 ribu baik di android maupun di ios sama harganya itu kalian akan dapet seharinya 20 exchange dan kalian kumpulin terus jadi tiap hari kalian login sampai masa berlakunya habis nanti kalian beli lagi di bulan berikutnya nah kemudian gue buka yang paling bawah ini cara kerjanya sama seperti exchange yaitu biometrik kalau biometrik di ios harganya 149 ribu guys tapi kalau di android harganya cuman 4 sorry 119 ribu jadi beda 30 ribu di ios di android lebih murah nah ini karakter premiumnya banyak banget guys yang rekomen sih ini si luna snow ini karena dalam luna snow ini kepake banget damage nya gede banget ini karakter yang asli dibikin sama net marble karakter dari korea dan ini rekomen untuk di build up pertama kali kalau kalian mau beli biometrik daily kemudian ketiga yang penting lagi adalah tonic tax test tonic tax test ini seperti yang gue udah bilang sebelumnya ini memberikan 75 kristal sehari dan ini bantu banget untuk kalian yang mau farming kristal supaya bisa beli kostum bisa beli karakter bisa ngebuka misi-misi yang lain yang cuman bisa dibuka pake kristal seperti legendary battle contohnya oke yang lainnya gak terlalu penting gue gak akan bahas karena cuman buang-buang duit dan gak gak ngefek sih kalau kata gue oke terus dari fitur store ini yang akan gue bahas lagi berikutnya adalah uniform yang gambarnya rocket raccoon uniform ini simple aja guys ini memberikan berbagai uniform yang kalian belum punya disini yang gue belum punya ini uniformnya seperti ini sedangkan ini uniform yang gue udah punya keliatan kan levelnya udah mythic udah heroic mythic ini udah mentok berarti artinya uniform itu gue udah mentokin jadi yang dimentokin disini gak cuman level karakternya doang tapi level uniformnya juga mesti di upgrade satu per satu oke kemudian recommended uniform ini isinya cuman uniform yang direkomend dari game masternya doang dan ini diberikan adalah uniform uniform baru kemudian itu aja untuk uniform 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 disarankan dibeli pada saat diskon nanti akan muncul keterangannya diskon kalau sekarang jangan beli karena lagi gak ada diskon mereka rajin kok hampir setiap bulan selalu ada diskon kemudian dari fitur store yang paling penting lagi mesti dibahas adalah mengenai token shop gue cuman mau wanti-wanti aja untuk player baru kalian itu honor dapet yang namanya chaos token sama honor token honor token sama chaos token ini bisa di farming setiap hari honor token dari timeline battle chaos token dari villain seek nah begitu kalian udah punya honor token jangan sebarangnya dibeliin untuk endman untuk elsa untuk lash untuk chaos token ini better kalian gunakan untuk beli singularity atau sister grim kenapa? karena singularity dan sister grim ini hanya bisa dibeli menggunakan chaos token saja atau menggunakan biometrik gratisan yang didapat setiap hari tapi jumlahnya cuman 8 itu dikit banget untuk farming level up satu karakter ini lu bisa butuh mungkin 300 mungkin 600 600 biometrik makanya penggunakan dengan bijak untuk chaos token diingat-ingat gunakan dulu untuk singularity atau sister grim kemudian untuk honor token honor token ini better digunakan cuman untuk si hulk karena si hulk ini kepenting nanti untuk nganlock fantastic four ada satu karakter fantastic four yang cuman bisa didapetin dengan cara menaikkan level 2 tier 2 karakter karakter fantastic four salah satunya si hulk gamora yang lainnya gak terlalu penting itu bisa di farming dengan cara yang lain oke untuk store itu aja kemudian untuk balik ke menu awal ini kalau gue pencet di bagian team yang ada gambar tour ini kalau gue pencet ini masuk ke roster gue gue gak akan bahas hari ini karena banyak banget ini better gue bahas hari lain hari aja tapi gue kasih contoh ketika gue klik gambar Thanos gue karakter gue ini akan muncul statistik karakter Thanos gue banyak banget ya guys ya ini kayak belajar buat ujian skripsi aja makanya untuk player-player baru pasti bakal bingung karena gue dulu juga bingung banget main ini game oke balik ke menu utama nah ini ada yang namanya bonus mission bonus mission ini munculnya periodik setiap berapa lama sekali dia akan muncul kalau disini contohnya gue pake 200 energy gue dapet biar upkit 100 ketika gue pake 3000 energy gue dapet gear upkit eh sorry gue dapet batu kaos 50 nah ini jadi bonus mission itu terus ada yang namanya world event nah world event ini gue lagi kebuka nih world event gue world event ini kebukanya 6 jam sekali guys jadi jam 12 malam jam 6 pagi jam 12 siang sama jam 6 sore kebetulan ini sekarang lagi sore dia kebuka world event gue nah untuk world event ini fungsinya buat apa ini balik lagi ke yang namanya agent tadi guys kita balik ke level agent ini untuk mainin agent bets untuk dapetin yang namanya ini item basic agent kit sama ini token agent token itu cuma bisa didapetin di world event ini gak ada cara lain tiap hari ganti tiap 6 jam ganti karakternya siapa aja sebagai contoh nih wah ini karakternya sih karakter sampah semua sih dari the field karakter sampah ketika dimainin lu harus mencapai skor 1 juta karena kalau skor lu di bar 1 juta lu dapet ininya gak maksimal dapet barangnya itemnya yang tadi oke ini gue tutup dulu untuk world eventnya kemudian ini ada dimension riff dimension riff ini untuk pemain mula cuma bisa summon 1 kali aja sehari kalau gue karena gue VIP 10 gue udah bisa summon 3 kali sehari seiring naiknya VIP level lu maka lu bisa summon lebih banyak lagi karakter-karakter disini yang bisa gue summon ada world path ada bishop sama angel 3 ini rekomen guys buat pemain-pemain baru world path bishop angel kenapa? karena mereka termasuk karakter-karakter yang baru keluar belum terlalu lama dan mereka itu di game ini punya kecenderungan karakter-karakter yang lama itu kurang di rework jadi karakter-karakter yang udah lama akan kebanding banget sama karakter-karakter yang baru ant-man juga bisa tapi ant-man itu kalau kalian mau naikin ant-man better-better fokus ant-man nya harus sampai tier 3 karena kalau level tier ant-man nya di bawah itu kurang terlalu kepake ant-man Loki juga lumayan dulu Loki ini termasuk karakter yang bagus tapi sekarang biasa-biasa aja tapi masih lumayan sih oke terus kalau kita balik ke menu utama kita pencet yang ini guys yang ada kotak garis-garis tadi kotak garis-garis ini maka ketika kita pencet akan muncul banyak sekali kan ada legendary battle stupid x-men ini adalah list dari level atau challenge atau misi apapun yang bisa dijalanin dalam sehari dan selalu reset setiap harinya yang warna ungu adalah yang udah gue complete yang warna biru adalah yang belum yang biru ini gue belum karena memang buat gue udah gak tau penting lagi oke jadi ini adalah sesi dimana kita ngebahas mengenai menu utama yang ada di game ini ketika kita masuk ke enter ini banyak banget nanti kita akan bahas di sesi berikutnya thank you guys udah nonton channel gue mungkin gak terlalu bermanfaat bagi pemain yang udah pro yang udah ngerti tentang slug-blug game ini tapi saya rasa masih bisa bermanfaat buat temen-temen yang baru main join game ini tolong di like tolong di subscribe thank you banget udah join channel gue see you next time guys happy gaming bye-bye